Assawadul Azam min ulama'ina, bahkan mungkin sebetulnya bukan hanya Assawadul Azam, tapi keseluruhan dari ulama kita telah berijma' menerima dan mengesahkan keberadaan negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bersendikan binika tunggal ika. Mari kita ikut saja. Orang-orang goblok, tidak usah nanya dalilnya. Termasuk kalau kemarin ada ribut-ribut soal catatan nasab saja, saya ingin sampaikan kepada semuanya di sini. Sudah sekian lama, bertahun-tahun, berpuluh tahun, Assawadul Azam min ulama'ina, meyakini bahwa para habaib ini memang memiliki silsilah yang sambung kepada Rasulullah SAW. Mari kita ikut saja, tidak usah nyari catatan. Dan buat saya pribadi, tabarruk itu saya yakini merupakan ainul ibadah. Karena tanpa niat tabarruk, saya curiga jangan-jangan semua amal saya ini sebetulnya tidak ada artinya, termasuk salat saya dan sebagainya. Karena tidak masuk ukuran standar menurut ukuran yang semestinya. Jadi semuanya ini tabarruk. Dan saya yakin bahwa tabarruk ini adalah bagian paling pokok di dalam toriqoh nahtotun ulama'. Seperti mana pesan Ro'is'am beberapa waktu yang lalu, bahwa kita bernahtotun ulama' ini menjalankan toriqoh, yaitu toriqoh nahtotun ulama'. Yang saya maknai sebagai toriqoh diniyah dan toriqoh istimaiya. Dan yang paling pokok di dalam toriqoh ini adalah tabarruk. Semuanya yang kita lakukan ini kita yakini sebagai tabarruk dengan berharap berkah. Ini adalah fondasi dari seluruh aktifisme kita di dalam berorganisasi, dalam seluruh aktifisme kita dalam berkhidmat. Dan sebetulnya ada satu lagi yang juga sangat penting dan sangat mendasar, yaitu menghindari kualat. Pokoknya jangan nantang kualat. Karena kualat ini bahaya. Tidak peduli apakah ini berkaitan dengan sesuatu yang masuk akal buat kita atau tidak. Apakah ini berkaitan dengan sesuatu yang bisa kita setuju atau tidak. Yang penting jangan sampai nantang kualat. Kalau tadi dalam video tadi digambarkan bagaimana Khadratul Syekh memaknai ayat yang dititipkan oleh Syekh Khona Kholil, bahwa siapapun yang memusuhi Nathatul Ulama akan menemui kehancuran itu. Intinya sebetulnya kualat kepada Nathatul Ulama. Maka mari kita sungguh-sungguh memperhatikan tindak tantuk kita, jangan sampai nantang kualat. Ada banyak hal yang memiliki makom mulia yang harus kita jaga betul. Misalnya soal sawadul a'zom. Ketika dikatakan Rasulullah SAW, Assalamualaikum bis sawadul a'zom. Ayy as sawadul a'zom minal ulama. Maka kita perhatikan sungguh-sungguh para ulama kita ini, pada saat para ulama ini bersepakat, pada saat para ulama ini bersepakat, sehingga as sawadul a'zom minhum. Setuju dengan sesuatu hal, mari kita ikuti saja. Senang tidak senang, setuju tidak setuju, pada saat as sawadul a'zom minal ulama ini sudah menetapi sesuatu bersama-sama, mari kita ikuti saja. Tidak usah mempersoalkan macam-macam. Supaya apa? Supaya jangan sampai kita kualat. Assawadul a'zom minul ulama ini, bahkan mungkin sebetulnya bukan hanya assawadul a'zom, tapi keseluruhan dari ulama kita telah berijma, menerima dan mengesahkan keberadaan negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bersendikan Bineka Tunggal Ika. Mari kita ikut saja. Orang-orang goblok, tidak usah nanya dalilnya. Pokoknya ikut apa yang telah menjadi kesepakatan para ulama. Termasuk kalau kemarin ada ribut-ribut soal catatan nasab saja, saya ingin sampaikan kepada semuanya di sini. Sudah sekian lama, bertahun-tahun, berpuluh tahun, assawadul a'zom minul ulama ini, meyakini bahwa para habaib ini memang memiliki silsilah yang sambung kepada Rasulullah SAW. Mari kita ikut saja. Tidak usah nyari catatan. Tidak usah nyari catatan. Saya yakin, hak tul yakin bahwa yang mulia roh isam, pengurus besar dan tutul lama GMI Ftahul Ahyar ini, juga min nasli Rasulullah SAW. Saya tidak nanya catatan. Pokoknya saya yakin. Kenapa? Karena beliau telah mendapatkan takdir menerima makom kepemimpinan di tengah-tengah umat ini. Maka tidak mungkin. Tidak mungkin, kecuali beliau juga mendapatkan afar nasli dari Rasulullah Muhammad SAW. Sudah, tidak usah ngomong banyak-banyak daripada kualat. Karena kita ini yang penting jangan sampai kualat. Kalau sudah kualat itu apa-apa salah kedadin. Maka, Bapak-Ibu sekalian mari kita teguni khidmah kita ini dengan dua hal ini. Termasuk mari kita perlakukan agama ini dengan hati-hati. Jangan mempermain-mainkan agama. jangan menjadikan agama ini alat permainan apalagi untuk memperoleh dunia. Maka dari awal saya menentang politik identitas karena bagi saya politik identitas dengan membawa-bawa agama itu mempermainkan agama. mengajak-ngajak orang untuk ikut demi agama padahal yang ngajak ini sebetulnya mencari dunia yaitu jabatan dunia. Kepada orang banyak katanya ngajak-ngajak kalau ikut saya masuk surga nyoblos saya masuk surga tidak nyoblos saya neraka tidak berhak disalati kalau mati misalnya. ini mempermainkan agama. Jangan sampai kita ikut-ikutan nantang kualat seperti ini. Terima kasih.